Sinyal transfer Seto Nurdian Toro untuk PSS Sleman, persis solo Persib Bandung potensi dibuat bingung. Dilansir TribunWow.com, PSS Sleman sejauh ini memang tak seagresif Persebaya Surabaya dalam perburuan pemain anyar. Meski tak seagresif Persebaya Surabaya dalam perburuan pemain bidikan, PSS Sleman justru memiliki beberapa nama bintang yang santer dikabarkan akan coba didatangkan musim depan. Tak tanggung-tanggung, dua pemain syarat pengalaman baik di klub dan timnas Indonesia milik Persis Solo dan Persib Bandung dikabarkan menjadi bidikan utama PSS Sleman. Nama terkini yang santer masuk ke dalam list belanja PSS Sleman adalah Bekiri Andalan Persis Solo, Abduh Lestaluhu. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya yang ditengarai bagian manajemen dari PSS Sleman mengutarakan kekagumannya terhadap Pak Abduh Lestaluhu. Bahkan, ia juga menyebutkan jika Abduh Lestaluhu merupakan pemain yang bisa menutup kelemahan PSS Sleman dalam dua musim belakangan. Untuk Abduh Lestaluhu, dia pemain yang pas buat mengisi kekurangan PSS Sleman dua musim belakangan, coba kita lihat nanti bagaimana hasilnya, kata sumber tribun Jogja. Bek asing Persib Bandung asal Belanda, Nick Kuiper, santer dikabarkan masuk ke dalam bidikan transfer PSS Sleman untuk musim depan. Kabar ketertarikan PSS Sleman kepada Bek Persib Bandung Nick Kuiper diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Edgo Zip Bola, Minggu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Jelang dibukanya bursa transfer awal musim Liga 1 2023, PSS Sleman dikabarkan meminati penyerang milik Persib Bandung, Ezra Walian. Kali ini, kabar di bidiknya Ezra Walian oleh PSS Sleman disertai dengan adanya potensi Nick Kuiper turut serta di dalamnya. Soal Ezra Walian dan Nick Kuiper ke PSS Sleman, tidak ada yang tidak mungkin disepak bola, tunggu saja dalam beberapa pekan ke depan, ungkap sumber terpercaya tribun Jogja.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!